Selain mengebut pengerjaan proyek di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim, pemerintah juga terus mendesak keterlibatan swasta, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada sejumlah investor yang akan ikut membangun di IKN Nusantara, Kaltim, bahkan Menteri Investasi, Kepala BKPM. Bahlil Lahadalia dengan percaya diri menyatakan ada investor yang akan memulai groundbreaking bulan September ini. Pemerintah terus mengejar penyelesaian proyek Ibu Kota Negara yang baru, IKN Nusantara di Kaltim. Saat ini, pemerintah tengah menggarap adalah pembangunan infrastruktur dasar dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, namun demikian, pembangunan fasilitas lain di IKN Nusantara tidak bisa mengandalkan APBN saja. Melainkan membutuhkan kolaborasi dari investor swasta, saat ini, tercatat sudah ada sejumlah pengembang raksasa tanah air yang juga disebut naga properti Indonesia, yang berkomitmen untuk membangun IKN Nusantara, seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Daftar konglomerat yang terjun ke IKN Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Agung Sedayu Group dan Salim Group 2. Ciputra 3. Sumarekon 4. Pakuan 5. Sinarmas 5. Sinarmas 5. Sinarmas 6. Sinarmas 6. Sinarmas 6. Sinarmas 7. Sinarmas 8. Sinarmas 9. Sinarmas 9. Sinarmas 9. Sinarmas